Ya pemirsa bagaimana kondisi Pelabuhan Merak di hari ketujuh jelang lebaran untuk mengetahuinya kita bergabung dengan reporter berita satu Adisti Larasati di Pelabuhan Merak. Ya Adisti bagaimana kondisi Pelabuhan Merak satu pekan jelang lebaran? Ya tujuh hari jelang lebaran situasi dan kondisi di siang hari ini di Pelabuhan Merak, Banten dapat dikatakan terbilang sepi. Meski begitu jika dibandingkan pada dua hari lalu memang terjadi peningkatan namun tidak terlalu signifikan. Diperkirakan puncak arus semudik sendiri baru akan terjadi di empat hari atau di tiga hari jelang lebaran atau sekitar hari Jumat esok. Seperti yang diketahui berdasarkan data yang tercatat dari pihak KSDP Merak, Banten setidaknya dari pukul 8 malam hingga 8 pagi tadi ada sekitar 46 ribu penumpang yang sudah diberangkatkan dari Pelabuhan Merak, Banten ke Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Dan dari 46 ribu itu ada sekitar 10 ribu unit kendaraan yang masih didominasi oleh mobil pribadi dan juga bis. Umumnya para pemudik memilih melakukan perjalanan mudiknya pada malam hari jika dibandingkan dengan pada siang hari. Untuk itu maka peningkatan kendaraan terjadi pada malam hari. Tentu saja pihak KSDP menghimbau agar para calon pemudik untuk melakukan perjalanan mudiknya pada siang hari seperti ini. Seperti yang terlihat di belakang saya, Pelabuhan Merak, Banten terlihat sepi. Sementara itu pihak KSDP telah menyediakan sekitar 27 hingga 28 kapal armadanya dari dan juga menuju Pelabuhan Merak dan juga Bakahuni. Dari 27 tersebut ada sekitar 27 hingga 28 kapal yang memang beroperasi efektif selama arus mudik di tahun ini. Iya, Awis. Iya, Risti. Dari pantauan Anda siang ini apakah terjadi peningkatan aktivitas di Pelabuhan Merak di luar biasanya? Iya, Awis. Memang di siang hari ini, di 7 hari jelang lebaran tidak terlihat peningkatan kendaraan ataupun lonjakan penumpang yang memang terjadi di jelang arus mudik ke saat ini. Di 7 hari ini memang tidak terlihat peningkatan penumpang ataupun peningkatan kendaraan. Tidak terlihat antrian kendaraan baik itu kendaraan roda dua, mobil pribadi ataupun bis. Biasanya peningkatan kendaraan baik itu mobil pribadi, bis, dan juga motor terlihat pada malam hari karena umumnya pemudik memang memilih melakukan perjalanan mudiknya pada malam hari. Sementara itu, untuk truk pengangkut ekspedisi memang sudah dilakukan himbawan atau dilakukan pemberitahuan kepada truk dan juga ekspedisi yang melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Merak dan juga Bakahuni untuk melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Merak dan juga Bakahuni pada saat hari ini. Karena di 4 hari jelang lebaran dan juga di 4 hari setelah lebaran, truk ekspedisi ini dilarang untuk melakukan penyeberangan dari dan menuju Pelabuhan Merak ke Banten. Ya baik, terima kasih Adisti. Pemirsa Adisti Larasati melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten.